Poinnya adalah tidak ada waktu adalah bukan alasan. Mungkin ya itu kebanyakan kita alasannya adalah tidak ada waktu. Padahal waktu ini juga sangat krusial gitu. Mungkin ada quote, kita bukannya tidak punya waktu, tapi kita mungkin tidak bisa memanage waktunya atau... Halo semuanya, sampai datang kembali di segmen Baca Bareng Yubi, di mana setiap tim Yubi akan menceritakan atau mereview buku yang sedang atau sudah mereka baca dalam satu bulan terakhir. Nah, kali ini kita bersama dengan Mas Rangga. Halo Mas Rangga. Halo Liana. Mas Rangga di Yubisnis sebagai apa? Saya di Yubi sebagai sekarang di zaman yang masih jadi chief product officer. Tugasnya tadi menangani produk-produk yang ada di Yubi. Ya, mungkin seperti saja perkenalannya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan produk Yubisnis, baik itu gudang Yubi, Yubi Mini, Yubi Pro, itu semuanya di bawahnya Mas Rangga gitu ya. Oke, langsung aja Mas Rangga, bulan kemarin baca buku apa nih? Oh iya, sebenarnya bukan bulan kemarin sih. Mungkin dua bulan kemarin baca buku Reworld judulnya. Reworld ini ditulis sama foundernya aplikasi software management yang namanya Basecamp, namanya Jason Freight, dan David Hennemeyer-Henson. David Hennemeyer-Henson ini adalah foundernya Ruby on Rails. Jadi kalau programmer-programmer itu pada tahu nih, Ruby on Rails itu salah satu framework yang digunakan oleh favoritnya para programmer gitu. Terus isi bukunya tentang apa tuh? Langsung aja deh diceritanya. Langsung aja ya, jadi di buku Reworld ini menarik sih, ini salah satu buku yang kategori bisnis favorit saya lah, bisa dibilang seperti itu. Si buku ini menceritakan tadi gimana caranya kita mulai menjalankan bisnis, mengembangkan sampai tadi menjalankan bisnisnya secara day to day. Jadi sebenarnya buku bisnis ini menurut saya bukan hanya untuk bisa digunakan oleh pengusaha, tapi mungkin tim-tim yang ada di dalam bisnis juga bisa menerapkan mindset atau strategi-strategi yang ada di buku bisnis ini gitu. Karena ini bukan hanya untuk tadi apa, memulai, tapi juga menjalankan bisnis sampai mengembangkan bisnis ini, buku ini sangat cocok untuk teman-teman semua gitu. Fun fact-nya lagi, ini buku bisnis ini jadi salah satu favoritnya, salah satu dari dua buku bisnis favoritnya Ahmad Zaki, kalau teman-teman tahu Ahmad Zaki ini founder dari startup Bukalapak, yang mungkin sekarang udah ngejadi ngeceo-nya lagi sih kalau masalah gitu. Berarti emang sebagus itu-gitu kayaknya bukunya ya? Iya, teman-teman bisa, kalau sekarang sih kalau masalah belum ada di Gramedia, mungkin teman-teman kalau yang pengen cari bisa ke Google Playbook atau di Amazon, di Google Playbook sih enaknya, jadi udah tinggal langsung download aja. Bisa langsung baca di smartphone-nya teman-teman gitu. Lanjut ke cerita yang ada di buku bisnis ini. Pertama, jadi buku ini bercerita tentang, tadi kalau saya ulangi lagi, ini membuka cara pandang kita untuk gimana caranya mengembangkan sebuah bisnis gitu. Di chapter pertamanya ini bercerita ada salah satu poin, The New Reality. The New Reality ini bercerita tentang di 10 sampai 20 tahun yang lalu tuh, dibandingkan dengan saat ini tuh, sangat berbeda nih, apa perkembangan teknologi ini berkembang sangat pesat. Dimana kalau zaman dulu tuh, orang mengulai bisnis itu banyak nih tantangannya, banyak hambatannya gitu. Bisa dicontohkan, salah satunya mungkin untuk kita berpromosi, untuk gimana caranya kita komplit sama pebisnis yang kapitalnya besar. Misalnya, industri ini misalnya kita contoh industri televisi, dimana kalau pebisnis biasa, kalau pengen mendapatkan user yang masif, salah satu opsinya terbaik adalah melalui televisi. Dimana televisi ini untuk biaya beriklannya juga sangat tidak murah, yang sangat tidak masuk kantongnya UKM lah, biasa dibilang gitu. Sedangkan dengan teknologi sekarang, sangat memungkinkan sekali, dimana si satu orang saja, misalnya kita sebut misalnya YouTuber, dia bisa mengerjakan satu banyak pekerjaan yang biasanya di handle oleh satu departemen televisi gitu. Biasanya di departemen televisi itu, pasti kan ada tim kreatifnya, tim produksi, ada tim yang talentnya juga, yang di depan kamera, segala macam. Sedangkan di kondisi saat ini, kita bisa sering lihat nih YouTuber tuh dengan apa, bisa mulai dari handphone, dia bisa mengirimkan pesan yang dia pengen sampaikan ke audiens yang lebih besar lagi gitu. Ini saat yang tepat gitu, untuk para pebisnis yang pengen memulai, ingin mengembangkan bisnisnya, ide-idenya pengen diterima dengan audiens yang sangat luas, dengan teknologi sekarang ini sangat memungkinkan gitu. Bahkan mungkin anak SMP, SMA juga udah bisa jualan ya, kalau dulu kan promosinya lebih susah sekarang kan bisa lewat media sosial gitu. Betul, jadi di buku ini cerita kan kita sekarang udah di realita yang berbeda gitu. Semua orang bisa punya kesempatan untuk masuk ke dalam bisnis sebenarnya gitu. Seperti itu. Yang tadinya TV sekarang udah ada YouTube, misalnya yang biasanya pake radio sekarang udah ada podcast gitu. Jadi semua orang bisa broadcast yourself lah, bisa mengirimkan pesan kepada audiens yang pengen dia target secepat mungkin gitu. Seperti itu. Itu realita yang sekarang, yang mungkin 10 tahun sama 20 tahun yang lu, tidak memungkinkan gitu. Jadi mungkin ini saat yang tepat kalau teman-teman pengen mulai berbisnis seperti itu. Poin yang kedua, yang menarik juga di sini Jason Frey menyatakan, belajar dari kesalahan itu dinilai terlalu berlebihan gitu. Di sini di salah satu poinnya, kita sering mendengarkan 9 dari 10 bisnis itu akan gagal gitu. Nah, Jason Frey justru memberi saran gitu. Jangan mau dibodohi sama statistik gitu. Dimana kegagalan orang lain itu belum tentu bakal menjadi kegagalan kita sendiri gitu. Terjadi maka miskonsepsi di sini. Bahkan ada riset dari Harvard Business School di sini telah melakukan studi yang menyatakan bahwa pengusaha yang sukses akan jauh memiliki kecenderungan sukses lagi. Nilainya sekitar 34 persen. Sedangkan pengusaha yang memiliki pengalaman gagal, mungkin juga bakal memiliki kesempatan untuk sukses. Namun jumlahnya sekitar 23 persen. Nah, justru pengalaman sukses itu lebih berharga daripada pengalaman kegagalan gitu. Jadi, bahkan statistiknya orang yang gagal sebelumnya memiliki jumlah presentasi yang sama dari orang yang belum nyoba sama sekali gitu. Jadi, pengalaman gagal itu di sini dimentahkan gitu. Jadi, jangan ditakuti, oh apalagi saya belum pernah coba, belum pernah gagal. Jadi, makin takut untuk mencoba terjun ke bisnis. Ini justru dipatahkan sama statistik ini gitu. Jadi, justru Jason Fred menyatakan kegagalan bukanlah syarat menuju kesuksesan gitu. Jadi, coba aja gitu, seperti itu. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah perencanaan sama dengan tebak-tebakan. Ini menarik. Jason Fred menyatakan, kecuali Anda seorang peramal, perencanaan bisnis jangka panjang hanyalah sebuah fantasi. Nah, kita bisa pahami sih, di kondisi sekarang, pasar kompetitor itu berkembang sangat pesat gitu. Dengan masing-masing punya tos yang bisa dari mulai sampai pada poin misalnya dengan omset miliaran itu bisa jadi sekarang sangat cepat gitu. Bahkan, banyak sekarang orang-orang terkekaya juga, misalnya dari sisi finansial, bahkan sudah di bawah 30 tahun, kesempatannya lebih besar gitu. Daripada zaman dulu yang tadi, untuk kita menjangkau audiens, sangat susah gitu, karena perlu kapital yang besar gitu. Tadi lagi, sekarang untuk mengakses orang sebanyak-banyaknya sangat mudah di zaman sekarang, seperti itu. Jadi, Jason Fred justru menyatakan, menulis rencana membuat Anda merasakan, mengendalikan hal yang sebenarnya tidak dapat Anda kendalikan, seperti itu. Jadi, rencana yang jangka pendek, kita lebih agile, lebih cepat, lebih cepat menangkap perubahan, pivot, jika terjadi sesuatu yang memang di luar rencana, seperti sekarang, COVID gitu. Ini kan sudah tidak bisa dilakukan rencana-rencana kita yang 6 bulan yang lalu, mungkin, bahkan mungkin yang pebis-pebis yang sifatnya buka outlet, nah itu sangat kesulitan mungkin di sekarang, di mana pembatasan sosial dibatasi gitu. Jadi, orang tidak bisa keluar rumah, segala macam. Nah, itu alangkah baiknya kita sudah siapkan, tidak fokus pada rencanaan kita yang lalu, tapi kita sudah mulai pivot nih, mungkin kita mulai jual secara delivery, gitu, segala macam. Itu untuk, supaya bisnis kita tetap berjalan gitu. Jadi, selain kemampuan merencanakan, yang paling penting itu, gimana kita beradaptasi gitu ya? Karena perubahannya cepat banget gitu sekarang. Betul, betul, betul. Nah, itu kuncinya adalah beradaptasi di kondisi sekarang tersebut. Jangan terlalu bikin rencana jangka panjang yang terlalu panjang gitu, seperti itu. Selanjutnya, poin yang ketiga nih, ada bagus nih. Poinnya adalah kenapa bisnis harus bertumbuh gitu. Nah, ini apa, kalau kita sering basa-basi ke teman-teman, ih, apa, sekarang kamu, apa, bisnisnya sudah berapa karyawan, omsetnya sudah berapa, gitu. Nah, justru di sini Jason Freight menanya, kenapa meskipun hanya basa-basi gitu, biasanya semakin jawabannya semakin besar, oh, sekarang saya sudah punya ratusan karyawan, saya sudah sekarang omsetnya sudah puluhan miliar. Nah, itu apa, justru pertanyaan-pertanyaan tersebut, sepertinya kenapa harus ada pertanyaan seperti itu ya. Justru, apa, gak semuanya bisnis itu akan bisa, apa, ukurannya adalah jumlah atau pertumbuhan gitu. Contohnya, misalnya di sini dicontohkan, misalnya Universitas Harvard, atau kalau di Indonesia, misalnya ada ITB atau UI. Apakah ITB UI itu dinyatakan bagus saat mereka bisa buka cabang seluruh Indonesia, seluruh daerah ada, dia hire sepuluhan ribu, apa, profesor untuk mengajar, apakah itu, apa, metrik suksesnya, gitu. Nah, itu, enggak kan, jadi maksudnya dia cukup aja di daerahnya masing-masing, dia kembangkan di situ, itu yang, apa, asal, apa, alumni-nya itu sukses, nah, itu, apa, metrik suksesnya, gitu, bukan banyak-banyakan karyawan, bukan banyak-banyakan omset, gitu, karena di sini, jadi, bisa jadi barrier teman-teman yang memulai untuk jadi, apa, merasa rendah diri, gitu, nah, sedangkan mungkin, di, apa, bidang bisnis kita, ternyata memang sebenarnya cukup, 5 karyawan, 50 karyawan, sudah cukup, bahkan mungkin karyawannya bisa Anda sendiri juga cukup untuk menjalankan bisnis, gitu. Sekarang banyak, lah, maksudnya, bisa dengan kita, misalnya, dengan, mulai dengan diri sendiri, sekarang banyak tools untuk membantu kita, misalnya sekarang, di UB sendiri ada gudang UB, orang bisa mulai jualan, dia fokus aja untuk, melakukan pemasaran, sedangkan untuk operasional, packing, ngirim barannya ke konsumen, sudah dilakukan oleh tim gudang UB sendiri, gitu, jadi, untuk memulai bisnis ini, sudah sangat mudah sekarang, jadi, kita bisa hanya fokus ke kompetensi kita saja, sedangkan yang lainnya bisa di outsource, seperti itu, gitu sih. Nah, selanjutnya, ada di chapter, selanjutnya ada chapter, gimana caranya kita bisa mulai, gitu, di, apa, di chapter tersebut, poinnya adalah, mulailah buat sesuatu, gitu, kita kan, sering dengar ya teman-teman, ah, kalau saya, apa, punya ide nih dulu, apa, bikin seperti, Tokopedia atau Gojek, kalau saya, apa, menjalankan ide tersebut, pasti saya sudah sukses sekarang, nah, itu, apa, Jason Frey justru menyatakan, ini tuh, justru menyedihkan, gitu, apa, karena, apa, punya ide akan sesuatu, dengan orang yang menjalankan, itu sangat berbeda, sangat berbeda, tingkatannya, gitu, jadi, di sini juga muncul, quote favorite saya di buku ini adalah, what you do is what matters, not what you think, or say, or plan, gitu, jadi, apa yang kamu kerjakan, itu yang paling penting, bukan apa yang kamu pikirkan, atau yang kamu rencanakan, gitu, karena ya tadi, apa yang kamu lakukan, itu akan yang, jadi dampak, sebenarnya untuk orang lain, gitu, berbeda dengan apa yang kamu, ada di ide kepala kamu, mungkin, itu juga, apa, lingkungan sekitar juga, tidak mendapatkan apa-apa, dari ide kamu tersebut, jika, belum, belum hasil sebagai karya, atau sebagai produk, gitu, selanjutnya adalah, untuk chapter memulai adalah, poinnya adalah, tidak ada waktu, adalah bukan alasan, mungkin, ya itu, kebanyakan kita, alasannya adalah, tidak ada waktu, padahal waktu, waktu ini juga, apa, sangat krusial, gitu, mungkin, ada quote, jadi, apa, kita bukannya tidak punya waktu, tapi, kita mungkin tidak, tidak bisa, memanage waktunya, atau, tidak bisa memanage prioritas, itu sih, yang mungkin, lebih tepatnya, gitu, jadi, mungkin, bisa dievaluasi, mungkin, selama sebulan kebelakang, apakah kita masih, sering browsing, tanpa, alasan yang jelas, gitu, hanya browsing saja, atau, apa, kita selalu ngikutin drama, di media sosial, gitu, itu mungkin salah satunya, yang, kalau, waktu tersebut, dikonversi, jadi, gimana caranya kita, mengeksekusi ide kita, gimana caranya kita, memberikan value ke, audiens kita, itu mungkin, bakal, jauh, hasilnya lebih, baik, untuk teman-teman sekalian, seperti itu, bisa jadi, yang tadinya tidurnya, dimundurin sejam, bangunnya sejam lebih awal, itu bisa jadi, waktu teman-teman, manfaatkan, untuk produktivitas, bisnis teman-teman, gitu, lanjut ya, lanjutnya, disini ada bagian, chapter progress, salah satu poinnya adalah, mulai dari pusat gempa, menarik nih, jadi, saat kita memulai, selalu banyak dorongan, untuk menyelesaikan banyak hal, satu waktu, nah ini, apa, berbicara tentang prioritas tadi, gimana caranya, kita mulai dari titik gempa, itu adalah, mulai dari, titik yang sebenarnya, paling bermanfaat, bagi audiens kita, misalnya, teman-teman, mau jualan, hotdog, di buku ini, diceritakan seperti itu, misalnya, teman-teman mau jualan hotdog, teman-teman, jangan mulai dari, gimana caranya, ngedekorasi, setelah hotdognya, sedemikian rupa, terus, apa, gimana caranya, bikin tagline yang bagus, gitu, teman-teman, harusnya mulai dari, bikin hotdog yang enak dulu, nah, dengan bikin hotdog yang enak dulu, itu adalah, apa, PR teman-teman yang paling pertama, saat bikin, saat hotdognya sudah enak, mungkin, dekorasi itu bisa jadi, apa, faktor, konversi, apa, penunjang konversi aja, bukan, beda dengan, kalau kita mulai dengan dekorasi dulu, orang sudah masuk, hotdognya enak, ya, gak bakal balik lagi, si pengunjung gitu, seperti itu, jadi, mulai dari yang paling penting terlebih dahulu, gitu, kan, kalau di simply marketingnya Mas J, juga kan, urutan pertama yang tuh, selling, baru branding tuh terakhir, gitu, padahal kita tuh, suka sibuk, aduh, apa ya namanya, aduh, brandingnya gimana, padahal sebenarnya, yang paling penting, si produk kita bisa kejual dulu, gitu ya, bisa disukai konsumen dulu, gitu, ya, kalau di bukunya Mas J, ada, gimana caranya menciptakan produk yang nanganin, jadi teman-teman mungkin juga bisa pelajari itu di bukunya Mas J, buka langsung laris, bisa cek di ubistore.co.id, seperti itu, nah, selanjutnya, setelah dia mulai, disini, di bagian chapter yang ketiga, ada chapter productivity, gimana caranya kita memaksimalkan produktivitas kita, ini salah satu poinnya adalah, interupsi adalah musuh produktivitas, gitu, mungkin, dijabarkannya seperti ini, kita mungkin sering lembur atau bekerja di akhir pekan, mungkin itu bukan karena ada terlalu banyak pekerjaan, yang harusnya dilakukan, tapi sebenarnya, kita hanya tidak cukup menyelesaikan pekerjaan kita aja, gitu, nah, mungkin juga teman-teman, bisa evaluasi, kapan kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita, gitu, mungkin kita punya waktu khusus, yang sebenarnya itu waktu produktivitasnya teman-teman, gitu, misalnya, mungkin seperti kebanyakan orang, mungkin pada malam hari, atau bahkan pada pagi hari, gitu, bukan kebetulan mungkin ini, apa, bisa jadi adalah, waktu di mana teman-teman, tidak ada gangguan dari sekitar, gitu, nah, jadi solusi yang ditawarkan oleh Jason Frank di buku ini adalah, kita perlu menyatakan, di sini, alone zone, atau zona sendiri, gitu, nah, kita, di saat alone zone ini, kita mungkin bisa, memperlakukan aturan bagi diri kita sendiri, misalnya, pada jam tersebut, kita, nggak bicara sama sekali, terus, misalnya, matikan notifikasi, beri telpon, kita nggak boleh ngecek email, cukup diam, kerjain aja apa yang harusnya kita kerjakan, gitu, itu di zona sendiri, kita bisa melakukan aturan tersebut, bahkan, di salah satu, apa, di salah satu poinnya juga, diberi saran oleh Jason Frank adalah, saat berkolaborasi dengan tim, sebaiknya menggunakan passive communication tools, kalau di sini, jadi, mungkin, passive communication ini, mungkin seperti email, atau kalau di UB sendiri, kita pakai Slack, di mana, apa, kita nggak harus, balas secara real time, tapi, sudah teratur, berdasarkan trade, berdasarkan, kategori, pesan yang akan ditanyakan, gitu, jadi, kita bisa follow up, saat, launch zone kita sudah selesai, baru kita, di situ mulai berkolaborasi dengan teman-teman kita, seperti itu, jadi kan, padahal kita tuh duduknya sebelahan, gitu kan, kalau di kantor, tapi, kita nggak selalu langsung, apa, langsung, ngobrol secara langsung, karena bisa jadi, dia sedang ada di alone zone-nya, dia yang, nggak, apa, yang, nggak boleh diganggu, gitu, jadi, biasanya kita komunikasinya via Slack itu, betul, nah, di poin yang kedua, ini juga menarik, di sini disampaikan meeting itu racun, kenapa racun, di sini, dijabarkan masalah-masalah yang ada terjadi di, sebuah meeting, gitu, kita biasanya, kita set dulu nih meeting, apa, mulainya jam 7, selesainya jam 9, tapi pada aktualnya, ada yang datangnya jam 8, ada yang meeting baru datang, yang tadi, kita harus menunggu, apa, si orang tersebut, apa, datang di meeting, yang sehingga, ada waktu yang terbuang, misalnya tadi meeting ada 10 orang, ada orang yang terlembat 1 jam, meetingnya nggak, nggak berjalan, nggak langsung dimulai, maka, ada kita kehilangan opportunity, opportunity, 9 orang tersebut, 9 orang dikali 9 jam, ya tadi kita, eh, 9 orang dikali 1 jam, berarti kita kehilangan 9 jam, gitu, seperti itu, selanjutnya, misalnya, apa, ada, pas di meeting tersebut, ada orang yang, sebenarnya, nggak, dibutuhkan, di meeting tersebut, gitu, nah, kendalanya adalah, ya tadi, apa, ada ketidak produktivitas, ketidak produktivitas, si orang tersebut, ada di meeting tersebut, jadinya, ya tadi, apa, di sini, di, di, diberikan solusi, jadi, misalnya, untuk solusi meeting tersebut, Jason Fred memberikan solusi, pertama, meetingnya di timer, jadi, saat berdering, saat waktunya berdering, waktu habis, maka, udah, selesain aja meetingnya, gitu, terus, undang sedikit mungkin, pastikan orang-orang yang, hanya terlibat saja yang ada di meeting tersebut, terus, yang ketiga adalah ini yang sangat penting, selalu, harus ada agenda yang jelas di meeting tersebut, jangan sampai tadi meeting hanya meeting saja, sedangkan nanti sudah selesai, nggak tahu nih, apa yang bisa diimplementasi, pada meeting tersebut, gitu, terus, mulai dengan masalah tertentu, gitu, ya tadi, apa, meetingnya harus dimulai dengan, ada problem apa sih yang harus kita selesaikan, dan setelah meeting, apakah kita sudah mempunyai, apa, inisiasi-inisiasi solusi, atas problem yang tadi kita state di awal meeting, seperti itu, terus, selanjutnya adalah, fokus pada inti, dan, apa tadi, menyarankan perubahan yang nyata, gitu, jadi, meeting ini, apa, harus, salah satu agenda, kalau di perusahaan kan, bakal selalu ada meeting, nah, cuman si meeting ini, harus dipastikan adalah, menyelesaikan solusi, menyelesaikan problem-problem, dan, memberikan inisiasi-inisiasi solusi yang jelas, gitu, seperti itu, nah, selanjutnya di poin tiga, di productivity adalah, ada chapter yang menyatakan, quick wins, atau, menang cepat, nah, ini menarik nih, jadi, quick wins ini berbicara tentang momentum, gimana caranya, apa, momentum ini, bakal memicu motivasi kita untuk, terus berproduktif, terus, mengembangkan diri, jadi, mungkin, banyak di kita, apa, mempunyai target yang besar, tapi tidak, apa, tidak dimulai dari, langkah-langkah kecil, dimana saat kita, apa, target kita tidak tercapai, justru malah jadinya demotivasi, ah, saya tidak akan melakukan, inisiasi-inisiasi kebaikan lagi, untuk mencapai target saya, sedangkan, di buku rework ini, Jason Frank menyatakan, kita perlu nih, apa, men, istilahnya, chunking, mendetailkan, apa, target-target kecil, untuk menyelesaikan target yang besar, gitu, karena quick wins ini, ber, apa, berkoleksi dengan momentum tadi, gitu, gimana caranya, kita terus menjaga motivasi kita, setiap harinya, seperti itu, seperti itu, Liana, mungkin, apa, penjelasan tentang buku rework ini, gitu. Banyak banget yang bisa kita dapat, dari buku ini ya, dan buku ini tuh, gak cuman cocok buat pebisnis, tapi orang yang kerja di dalam satu bisnis juga, bisa tadi ya, mengimplementasikan si poin-poin yang ada di buku ini. Nah, mungkin selanjutnya, gimana nih, mas Rangga mengimplementasikan si isi buku tadi, ke pekerjaan mas Rangga saat ini? contohnya diimplementasinya di, di tempat di bilik, misalnya tadi, misalnya contohnya di meeting, ya tadi, saya, diusahakan tim saya, tadi saat melakukan meeting tadi, mulai dari problem, jadi tidak harus di-state nih waktunya, misalnya, oh, saat waktunya jam 10 sampai jam 12, ya, kita cukup meeting, kalau udah selesai, yaudah kita bubar aja, gak harus, gak harus tuh kita ada range meeting, jam 10 sampai jam 12, tapi kita sebenarnya, apa, diakan saja waktu, misalnya, oh, kita bakal meeting selama 30 menit, nah, selama 30 menit itu, saat waktunya sudah selesai, yaudah kita, balik aja, balik aja ke pekerjaan masing-masing gitu, jadi kita juga, apa, gak ngalor ngidur lah, di meeting tersebut, seperti itu, contoh-contohnya seperti itu, ya tadi terus, kita juga dalam menetapkan target, kita juga, apa, memberik down nih, target-target besar kita, target-target kecil setiap harinya gitu, gimana, tadi untuk menjaga momentum, di dalam tim, supaya, tetap, fokus, dan produktif, setiap harinya, seperti itu sih, oke deh, oke, terima kasih banyak Mas Rangga, waktunya hari ini, banyak banget, yang bisa kita pelajari, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, soal isi bukunya, juga boleh tulis aja di kolom komentar, nanti, kita jawab, atau kita bikin video khusus, yang isinya menjawab pertanyaan teman-teman, gitu, semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam, Terima kasih sudah menonton,